Menudah kelanjuti temuan barat keuangan Kota Gorontalo terkait adanya pelaku usaha yang menunggak pembayaran pajak. Komisi 2 DPRD Kota Gorontalo melakukan kunjungan langsung ke seumlah pengusaha restoran dan hotel pada Senin 14 Oktober 2024. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Gorontalo Herman Haluti menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya persuasif untuk mengatur kembali pemungutan pajak. Dan jika tidak ditindak lanjuti maka akan rekomendasikan pada proses hukum. Yang menjelaskan ketika pelaku usaha memungut pajak dari konsumen tetapi tidak menyetorkannya kekas daerah, hal tersebut tergolong sebagai tindak pidana. Makanya salah satu upaya kami supaya ini tidak terulang, kami akan memproses ketika ada rumah makan yang tidak mengindahkan baik itu kunjungan DPR maupun surat peringatan pertama kedua, maka untuk memberikan efek jarak kepada seluruh para pelaku usaha yang wajib membayar pajak maupun detribusi ketika ada teguran-teguran dari pemerintah daerah yang tidak diindahkan maka kami akan merekomendasikan untuk diproses hukum supaya punya efek jarak. Herman berharap agar para pelaku usaha segera memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di kota Gorontalo. Ia menghimbau agar restoran dan hotel yang sudah memungut pajak dari konsumen, segera menyetorkannya kekas daerah untuk menghindari tindakan hukum yang lebih lanjut. Lebih lanjut Herman menyesalkan kurangnya ketegasan dari pemerintah kota Gorontalo dalam menindak lanjuti kasus penugakan pajak. Ia menyebut terdapat penugakan pajak yang telah berlangsung selama sembilan bulan tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah. Bupaya tegas dari Komisi 2DPRD ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka serta mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam melakukan pemungutan pajak secara tertib.